Baik teman-teman, di depan teman-teman ada satu set rangkaian WIMS untuk sirkulasi tinta warna putih untuk printer DTG atau printer DTF ya. Nah, kita mau unboxing aja. Nah, ini komponen utamanya. Satu box modul sudah input ada motor WIMS-nya atau motor sirkulasinya. Nah, di sini. Dan ada beberapa tombol. Ini tombol mix. Ada tombol WIMS. Ini tombol manualnya ya. Jadi kalau mau mix manual, ditekan WIMS secara manual juga bisa. Kalau WIMS berarti ini yang muter. Kalau mix, nanti motor yang di botol yang muter. Nah, nanti ada settingan juga. Ada delay kontrolnya, bisa dikontrol. Ini delay-nya, mau berapa second, nanti bisa diatur dari sini ya. Nah, kalau dinyalain. Nanti ada tulisan RICAT WIMS portable. Nah, RICAT KID. Nah, ini relay-nya, baru-baru sudah bunyi. Berarti delay-nya 20 second ya. Dan ini bisa diatur-atur. Kalau mau delay kontrolnya, mau di-setting lagi. Nanti ditimpa, nunggu ininya. Mau 30 second, juga bisa. Dan seterusnya. Nanti penggunaannya, penggunaannya biasanya sama penggunaan official atau penggunaan Indonesia, YouTube-nya juga dibikin. Saya matikan dulu ya. Lalu, di bagian belakang, ada tombol power. On-off. Lalu ada soket ke listrik. Nah, di sini ada soket mix. Nah, soket mixer itu. Yaitu ke, ini, botol ya. Botol sudah bisa dikasih motor seperti ini. Motor pengaduk. Nah, cuman, motor pengaduknya udah di-develop baru, guys. Jadi, nggak bawaan dari Cina. Kalau bawaan Cina itu kan, dia pengaduknya kurang turun dan kurang lebar. Nah, kita udah dibikin. Kelihatan ya. Jadi, kita udah bikin. Jadi, Ricket Kit bikinnya lebih turun ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal dipasang aja. Nah, ini ke mix. Seperti ini. Ya. Lalu, ada fan. Nah, fan ini bonus buat teman-teman. Karena kalau nge-printnya, apalagi nge-printnya, panjang gitu. Ini untuk pengaman. Supaya motor CR yang ada di printer, teman-teman. Khususnya L1800 itu nggak cepat panas. Karena kalau panas, nanti tahu-tahu nge-printnya jadi lambat. Nah, salah satunya adalah karena motor CR-nya panas. Nah, ini bisa ngebantu supaya CR motornya nggak cepat panas. Jadi, langsung colok ke sini. Ya. Seperti itu. Lalu, ada pangkon. Ini pangkon ini untuk selang-selang biasanya. Jadi, di selangnya LC1800 nanti dibikinin pangkon seperti ini. Sudah dapet kabel power ya, satu. Nanti ada damper sama selang-selangnya. Sudah terpasang fitting cabangan seperti ini. Nah, dampernya juga damper khusus. Ini damper yang ada katupnya. dan jaring untuk filternya lebih gede supaya tinta putihnya hasilnya bisa lebih pekat ya. Seperti itu. Lalu, ada semacam pangkon untuk selang. Jadi, kayaknya dimasukin gini. Nanti akan dibuatkan video tutorialnya biasanya sama Bengkapan Indonesia di Youtube sana ya. Lalu, ada selang. sirkulasinya ya. Seperti ini. Sudah termasuk fitting-fittingnya juga. Di sini juga ada fitting-fittingnya. Ya. Lalu, yang terakhir teman-teman juga dapet pangkon untuk botolnya. Nah, ini pangkon tutup botol itu penting. Karena ini tinggal pasang di sampingnya botol printer teman-teman ya. Jadi, udah didesain. Teman-teman nanti tinggal pasang di sebelah botol modif originalnya si Epson. Tuh. Ini satu paket ya teman-teman. Jadi, mungkin minggu depan sudah bisa di order. Ya. Kalau harganya saya juga belum dapet laporan. Tapi ini informasi dini aja. Untuk mesin bukan mesin Riket Kit WIMS Portable dari pengkel pin yang terbaru ya. Dan sebenarnya printer ini juga bisa ah, sorry kit ini juga bisa untuk dua printer tinggal teman-teman nanti beli fitting-nya. Beli fitting-nya. Jadi, percabangannya nanti bisa. Untuk dua printer sudah bisa. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang baru melihat jangan lupa di subscribe jangan lupa di like di komentari ya. Dan menyalakan tombol loncengnya. Supaya saya kalau update-update informasi seputar printer dan consumable khususnya di teman-teman apparel dan sticker ya. Karena mulai mengembangkan saya ke sticker-sticker label karena sudah ada printer UV-RTR jadi kita akan info-info terus. Terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.